Sosok seorang gadis penghafal kitab suci Al-Quran viral di media sosial TikTok. Sosok gadis ini terungkap dalam unggahan di sebuah akun TikTok, at Awniyah Zulfa. Dalam video tersebut, ia mengaku tidak diizinkan pergi bermain jika tidak menyetor hafalan untuk ibunya. Dikutip dari tribunews.com, dalam video juga tampak sosok Awniyah membaca ayat Al-Quran di sela ia bermain. Video tersebut sudah ditonton jutaan kali dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Diketahui nama asli gadis tersebut ialah Awniyah Zulfa, 23 tahun asal Pati, Jawa Tengah. Sementara ibunya bernama Maria Ulfa. Awniyah mengatakan jika kewajiban setor hafalan kepada sang ibu memang setiap hari dilakukan. Menurutnya, ia perlu menjaga hafalan Al-Qurannya dengan metode muroja'ah, di mana muroja'ah adalah mengulang apa yang telah dihafalkan. Setor hafalan pada ibunya baru dilakukan setelah lulus dari pondok pesantren. Dalam sehari, setidaknya ia membaca hafalan Al-Quran kepada ibunya minimal satu jus. Sebelumnya, Awniyah menempuh pendidikan di pondok Tafid Yanbul Quran, Putri Pusat Kudus, Jawa Tengah. Ia mulai mengikuti program Tafid Al-Quran sejak tahun 2018. Di tahun 2020, ia mampu menghafal 30 jus Al-Quran. Konsekuensiku jadi penghafal Al-Quran. Setelah lulus dari pondok, gak boleh main kalau belum setor muroja'ah hafalan ke ibu. Seperti ini. Lagi ngapain? Main sepeda. Bun, kan hari Ahad. Kok semalam gak setor muroja'ah dulu? Hei, hei, ketawa nyengir. Tak simak sekarang. Satu jus. Tapi kan lagi main sama teman-teman? Nanti aja ya, kalau udah sampai kos. Kan udah dibilangin? Kalau mau main izin dulu, muroja'ah dulu ke ibu. Dimarahin. Gak mau tau? Pokoknya setor muroja'ah sekarang. Inggih, bun. Ya, begitulah. Semangat ya kalian, para pejuang 30 jus. Sub indo by broth3rmax Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!